Dan di dalam kejadian ini, akibat dari aksi Arian, pihak Rockstar mengalami kerugian sebesar 5 juta USD atau setara dengan 77 miliar rupiah. Karena video ilegal yang tersebar tersebut... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Jeng, jeng! Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang berhubungan dengan game. Dan game yang satu ini merupakan game yang paling banyak diminati oleh para gamers. Ya, seluruh dunia gue yakin pasti tahu dengan game yang satu ini, yaitu GTA atau GTA, Grand Theft Auto. Game yang satu ini sangat banyak digemari oleh orang-orang karena siapapun yang memainkan game ini bisa mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya di dalam game itu. Jadi, apapun yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata bisa dilakukan di game tersebut. Makanya banyak orang-orang yang jadi brutal gitu ya ketika memainkan game GTA ini. Dan di beberapa kasus juga pernah terjadi game GTA ini menginspirasi orang-orang yang memiliki gangguan mental untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, ini semua gara-gara mereka terlalu terobsesi, ingin melakukan kerusuhan di dalam game lalu diaplikasikan ke dunia nyata. Ya, jelas saja itu merupakan aksi melanggar hukum. Oke, berbicara tentang game GTA nih, geng. Terakhir kali, game ini rilis pada tahun 2013 yaitu dengan versi GTA V. Jadi, karena ini udah 2024, bisa dikatakan ya hampir 11 tahun game ini belum update versi terbaru. Nah, lalu geng, belakangan developernya yaitu Rockstar malah mengeluarkan game GTA versi online. Jadi, di sana setiap orang dari seluruh dunia bisa bertemu di dalam game tersebut. Namun sebenarnya, setelah itu Rockstar justru sudah merencanakan untuk membuat game GTA 6 dengan tema open world dan pembuatan game ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan persiapan matang. Nah, lalu geng, Rockstar sebenarnya masih merahasiakan trailer dari game GTA 6 ini. Namun tiba-tiba, di sebuah forum GTA tersebarlah sebuah video yang memperlihatkan rekaman cuplikan trailer dari GTA 6 ini, geng. Jadi, dengan kata lain, trailernya itu bocor. Belum ditayangkan, belum dirilis, belum dipublis oleh pihak Rockstar, tapi malah sudah dipublis oleh seorang hacker. Nah, biasanya cuplikan-cuplikan yang tidak resmi kayak gini itu disebut dengan leak. Dan leak ini pertama kali tersebar diduga gara-gara ada seseorang yang menjebol atau ngehack servernya Rockstar. Lalu, pihak dari Rockstar langsung melakukan investigasi tentang kebenaran hal ini dan ditemukanlah fakta bahwa ternyata benar. Server mereka sudah dibobol dan pembobolnya itu atau hackernya itu adalah seorang bocah laki-laki yang berumur 18 tahun. Dan gokilnya adalah bocah ini merupakan anak pengidap autisme alias anak autis. Sontak di saat itu, kabar ini mengagetkan para fans GTA seluruh dunia. Yang mana selama ini belum pernah terjadi hal segila ini, geng. Ini baru pertama kali dihadapi oleh Rockstar, selaku developer game GTA. Dan yang gak kalah gilanya adalah cara si bocah yang mengidap autisme ini ketika membobol servernya Rockstar. Nah, ini gimana ceritanya nih? Kok bisa ini terjadi? Sekarang kita bahas nih tentang pembobolan server Rockstar oleh seorang anak pengidap autisme yang bernama Arion Curtach. Langsung aja di sisi lain. Intro Intro Kita bahas terlebih dahulu profil dari siapa. Si bocah hacker ini. Nah, jadi sebenarnya geng, gue dan tim sudah berusaha untuk mencari tahu tentang background dari Arion Curtach ini. Tapi tidak banyak sumber berita yang mempublis tentang kehidupan pribadinya. Tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Arion Curtach ini lahir di Oxford, Inggris pada tanggal 19 Februari tahun 2005. Jadi kurang lebih untuk saat ini umurnya sudah menginjak 18 sampai 19 tahunan. Dia ini dibesarkan oleh orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya di Oxford, Inggris. Dan Arion ini adalah anak spesial geng. Karena dia sedari lahir mengidap autisme yaitu sebuah gangguan perilaku dan interaksi sosial yang diakibatkan karena adanya kelainan pada perkembangan syaraf otak. Ya kalian paham lah, ya mungkin di negara kita Indonesia masih banyak gitu ya orang-orang yang etitudenya ya kurang atau buruk yang selalu menjadikan kata autisme ini sebagai olok-olokan atau sebagai memes gitu untuk menghina orang lain. Nah padahal autisme ini bisa dikategorikan sebagai anak spesial yang mana mereka ini kalau fokus dengan sebuah keahlian maka mereka akan lebih pintar daripada anak-anak normal lainnya. Jadi mereka jauh lebih fokus, jauh lebih jenius. Oke kita lanjut lagi. Arion Curtach ini meskipun dia mengidap autisme tapi ternyata dia merupakan anggota dari kelompok hacker. Dan kelompok hackernya ini merupakan kelompok yang cukup terkenal di dunia cyber, di dunia hacker, di dunia deep web, dark web, cukup terkenal. Nah namanya itu adalah Lapsus. Tulisannya kayak gini, kalian bisa lihat. Kelompok hacker Lapsus ini memang sudah punya track record yang buruk. Tapi ya seburuk-buruknya track record hacker, bagi kita yang suka berselancar di dunia maya pasti melihat hal ini sesuatu yang keren gitu. Dan bahkan profesi sebagai seorang hacker banyak dicita-citakan oleh anak-anak jaman sekarang. Karena menganggap hacker itu keren, bisa membobol apapun, bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan selalu melekat dengan stigma anak jenius atau orang jenius. Nah Lapsus ini sendiri merupakan kelompok hacker yang selalu berhasil membobol situs-situs milik perusahaan. Dan mereka itu berfokus pada pemerasan. Biasanya mereka akan melakukan serangan cyber terhadap perusahaan atau lembaga pemerintah, lalu nanti akan meminta tebusan. Ya, keren ya? Keren. Tapi jatuhnya ya penjahat, ya istilahnya adalah penjahat pintar. Setiap anggota dari hacker Lapsus ini bisa dipastikan adalah anak-anak jenius. Yang mana mereka sangat menguasai skill di dunia cyber. Walaupun yang mereka lakukan ini termasuk ke dalam cybercrime. Arion Curtach yang tergabung di dalam Lapsus ini sebenarnya sudah pernah berkasus dan namanya sudah pernah mencuat sebelum dia berhasil membobol server milik Rockstar yaitu GTA 6. Jadi kisahnya pada tahun 2021, Arion ini pernah membobol lalu melakukan pemerasan kepada perusahaan penyedia broadband terbesar di Inggris yaitu BT Group. Dan juga sebuah perusahaan operator seluler yaitu EE atau EE. Di dalam aksinya ini, Arion Curtach sebagai anak pengidap autisme yang umurnya masih 18 tahun itu berhasil melakukan pemerasan dengan meminta tebusan sebesar 62 miliar rupiah. Wuh, gila gak tuh? Fantastis banget angkanya. Dan aksinya tersebut tidak terungkap di saat itu sehingga dia berhasil mengantongi uang sebanyak 62 miliar rupiah tersebut. Lalu setahun kemudian, beranjak ke tahun 2022, singkat cerita Arion bersama dengan anggota kelompok hacker lainnya yaitu Lapsus mencoba untuk membobol perusahaan NVIDIA. Ya mungkin kalian yang anak-anak gamers yang paham PC udah tau ya NVIDIA ini brand apa. NVIDIA ini selalu melekat dengan produk yang namanya VGA atau VGA Card disebutnya. Perusahaan NVIDIA ini pernah dibobol oleh Arion bersama anggota hackernya yaitu Lapsus. Kejadian ini terjadi pada Februari tahun 2022. NVIDIA di saat itu mendapatkan serangan cyber yang membahayakan sistem internal perusahaan mereka. Serangan tersebut terjadi selama dua hari berturut-turut. Dan di saat itu pihak perusahaan benar-benar kewalahan menghadapi para hacker-hacker muda ini. Ketika Arion bersama kelompoknya yang bernama Lapsus membobol NVIDIA, sebenarnya mereka tidak mengharapkan imbalan berupa uang. Tetapi mereka di saat itu hanya menuntut dengan mengancam kepada NVIDIA agar NVIDIA kembali menjadikan driver mereka sebagai sumber yang terbuka. Atau kalau tidak para hacker ini akan membocorkan data-data penting milik perusahaan NVIDIA. Jadi di dalam hal ini Lapsus sebenarnya menginginkan NVIDIA ini lebih meringankan aturan-aturannya kepada para user, kepada para konsumennya gitu. Jadi sebenarnya aksi dari Arion bersama anggota hacker lainnya ini berniat untuk menguntungkan masyarakat seluruh dunia yang memakai produk NVIDIA. Lalu Lapsus juga menuntut agar NVIDIA tidak menghapus batasan pada kartu grafis terbaru mereka. Sehingga menurut kelompok Lapsus ini produk NVIDIA jadi kurang menarik karena tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sedang menambang kripto. Atau dengan kata lain mining kripto. Di saat itu senjata yang digunakan oleh Lapsus adalah mereka mengklaim mereka memiliki data-data NVIDIA yaitu kode serta informasi mengenai GPU milik NVIDIA yaitu RTX 3090 Ti. Dan juga kelompok Lapsus sudah mengantongi hash password untuk setiap karyawan NVIDIA geng. Di saat itu yang beraksi paling brutal adalah Arion Curtach, hacker yang sedang kita bicarakan. Di saat itu Arion berhasil mengambil sekitar 1 terabyte data dan sudah menyebarkan sedikitnya sekitar 80 gigabyte data rahasia milik perusahaan NVIDIA. Dan di saat itu Arion mengancam akan segera menyebarkan sisa-sisa yang lain. Lalu setelah itu tidak ada yang mengetahui apa tindakan yang diambil oleh NVIDIA. Karena sepertinya nih geng ya NVIDIA memiliki deal-dealan secara tertutup dengan hacker muda tersebut. Jadi mungkin mereka berdiskusi secara tertutup lalu si hacker sudah mendapatkan keuntungannya. Karena tiba-tiba pemberitaan ini tidak berlanjut dan hilang gitu aja geng. Namun setelah kasus NVIDIA itu mencuat banyak yang mengira kalau itu hanya settingan, kalau itu hanya sebuah trik marketing. Yang mana banyak yang menuduh kalau NVIDIA hanya menciptakan tokoh palsu yang bernama Arion tersebut. Walaupun padahal Arion ini bukan baru sekali membobol data perusahaan besar seperti NVIDIA. Seperti yang gue katakan sebelumnya Arion dan kelompoknya sudah pernah menyerang sebuah perusahaan operator. Nah tetapi mungkin gak semua orang tahu dengan kejadian tersebut. Jadilah ketika NVIDIA diserang banyak orang yang menganggap ini hanya settingan atau S3 marketing gitu ya istilahnya. Nah lalu menanggapi hal tersebut Arion bersama kelompok Lapsusnya itu langsung memberikan sinyal tentang keberadaan mereka kepada orang-orang yang tidak percaya kalau mereka sudah membobol NVIDIA. Nah di saat itu setelah membobol NVIDIA Arion bersama kelompoknya justru melakukan serangan cyber dengan membobol perusahaan Uber. Kalau kalian tahu Uber ini merupakan perusahaan transportasi online. Kayaknya dulu udah pernah ada di Indonesia tapi akhirnya tutup gitu ya hengkang dan balik ke negaranya. Perusahaan yang satu ini pernah dibobol oleh kelompoknya Arion. Dan kejadian ini terjadi tepat pada bulan September tahun 2022. Nah si pelakunya sebenarnya tidak menyebutkan namanya dia dan kelompoknya dia. Tetapi di saat itu dia mengakui kalau dia adalah seorang hacker yang masih berumur 18 tahun. Dan di saat itu kecurigaan mengarah kepada Arion. Ketika membobol Uber Arion dan teman-temannya berhasil mengakses administrator ke perusahaan termasuk Amazon Web Service dan juga Google Cloud Platform. Lalu Arion juga memposting sebuah pesan di sistem internal Slack perusahaan Uber. Nah sedikit gue jelaskan Slack itu merupakan aplikasi untuk komunikasi antar pegawai gitu geng. Nah di sistem internal Slack tersebut Arion menuliskan sebuah kalimat yaitu Aku mengumumkan aku adalah hacker dan Uber mengalami pelanggaran data kata Arion. Lalu kemudian Arion ini mengaku sudah mencantumkan informasi rahasia perusahaan yang berhasil dia bobol bersama teman-teman hacker lainnya dari sistem Uber. Dan memasang hashtag yang mengatakan kalau Uber membayar rendah para mitra drivernya. Nah lagi-lagi ya Niat dari para hacker muda ini adalah untuk berpihak kepada orang yang kecil atau membantu masyarakat. Nah lalu geng pada hari itu seluruh pegawai Uber yang melihat pesan dari Slack tersebut menganggap hal itu hanya sebagai lelucon. Mereka di saat itu belum sadar kalau server mereka sudah dihack. Dan ketika mereka diinformasikan kalau server mereka sudah dibobol di saat itu para pegawai Uber ini masih belum percaya. Mereka mengatakan tidak mungkin seorang anak kecil bisa membobol sistem yang sangat bagus, sangat kuat dari sebuah perusahaan besar seperti Uber. Mereka menganggap seseorang yang mempunyai keahlian untuk ngehack servernya Uber harus seseorang dengan pengalaman yang sangat tinggi. Kalau misalkan cuma hacker-hacker kecil yang iseng-iseng menurut pegawai Uber itu tidak mungkin dilakukan. Jadilah di saat itu mereka menganggap pesan dislike tersebut hanyalah sebuah prank. Nah mereka berpikir itu kemungkinan dibuat oleh karyawan Uber itu sendiri alias kerabat mereka di tempat kerja. Lalu beberapa hari kemudian Erion dihubungi oleh pihak New York Times. Di saat itu dilakukanlah sesi wawancara dengan Erion. Nah Erion dengan penyamarannya mengatakan kalau dia membobol atau ngehack server milik Uber itu hanya untuk bersenang-senang. Dan dia sedang mempertimbangkan untuk membocorkan kode perusahaan Uber tersebut. Nah di saat itu Erion bersama teman-temannya yang lain mengklaim juga kalau mereka berhasil mengakses VPN internal perusahaan. Aksi dari Erion bersama teman-temannya ketika membobol Nvidia dan juga BTEI sempat terungkap dan dia sempat ditahan atau dipenjara. Hanya saja setelah itu dia dibebaskan kembali setelah membayar uang jaminan. Ketika penangkapan tersebut seluruh barang-barang milik Erion dan para hacker-hacker yang lain itu disita semuanya oleh pihak kepolisian. Termasuk sebuah laptop yang menjadi alat bagi Erion untuk membobol sistem keamanan cyber perusahaan-perusahaan besar. Dan ya dia cukup bekerja dari rumah, membobol web orang, membobol situs orang. Lalu dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil mengancam perusahaan yang dia bobol. Nah dari sini kita udah liat ya geng kalau track record bocah yang satu ini benar-benar gak main-main. Nah sekarang kita akan bahas kasus yang paling heboh dan ini merupakan pembahasan utama kita. Yaitu ketika Erion Kurtach berhasil membobol server milik Rockstar yaitu game terbaru mereka GTA 6. Kejadian ini masih di bulan yang sama ketika Erion ngehack atau ngebobol perusahaan Uber. Nah di bulan September itu Erion semakin nekat dari sebelumnya. Dia mencoba untuk membobol perusahaan besar lainnya dan target selanjutnya yang dia incar adalah perusahaan game Rockstar. Lalu di saat itu secara kebetulan Rockstar ini sedang mempersiapkan versi terbaru dari game andalan mereka yaitu GTA. Sebelumnya memang sudah ada rumor-rumor yang beredar yang mengatakan kalau Rockstar akan segera merilis sebuah game baru. Hanya saja di saat itu belum jelas kapan akan dirilis dan bagaimana konsep dari game yang dimaksud. Sementara itu para fanboynya, para penggemar dari GTA ini sudah menebak-nebak akan ada apa aja nih di GTA 6 nanti. Walaupun itu belum 100% benar. Nah ada satu rumor yang mengatakan kali ini GTA 6 akan ada karakter perempuan dan laki-laki dengan konsep seperti Bonnie and Clyde. Yang mana ini cerita tentang pasangan kekasih yang melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang dan melanjutkan hidup mereka. Nah jadi nantinya akan ada karakter itu di GTA 6. Lalu di tengah-tengah para fans yang sedang menebak-nebak akan ada apa aja nih. Di dalam game GTA 6 nanti tiba-tiba hacker yang bernama Erion itu melakukan aksinya dengan membobol sistem pesan slek perusahaan Rockstar lalu menuliskan kalimat yang artinya kayak gini. Jika Rockstar tidak menghubungi saya di telegram dalam waktu 24 jam maka saya akan mulai merilis kode-kode sumbernya. Nah yang dimaksud kode-kode sumbernya itu kemungkinan besar ya database atau data-data penting tentang pembuatan GTA 6 tersebut. Lalu singkat cerita nih geng pada tanggal 19 September tahun 2022 Erion mulai nih melakukan aksinya karena ancamannya kepada Rockstar tidak ditanggapi. Di saat itu Erion masuk ke dalam forum GTA dengan nama Vipotuber Hacker. Nah di saat itu dia mengklaim bahwa dia adalah pelaku dari serangan cyber yang sempat dialami oleh perusahaan Uber sebelumnya. Lalu setelah mengakui kalau dia adalah pelaku tersebut tiba-tiba dia memposting sebuah file sebesar 3GB yang ternyata di dalam file tersebut berisi 90 video dari uji coba GTA 6. Dan orang-orang yang tergabung di dalam forum itu sontak jadi kaget loh kok bisa ada orang yang punya data yang belum pernah dirilis oleh Rockstar. Nah dari video-video yang disebar oleh Erion ini terlihat landscape game GTA yang luas seperti game-game sebelumnya. Yang mana ini memang menjadi salah satu aspek yang ada di dalam game open world seperti GTA. Dan yang membuat terkejutnya adalah rumor yang mengatakan kalau akan ada karakter perempuan di dalam game tersebut dengan nama Lucia terbukti benar adanya. Karena di dalam video tersebut karakter bernama Lucia itu jelas sekali ditampilkan. Di dalam video itu terlihat karakter Lucia ini sedang merampok sebuah restoran dan menyandra orang-orang yang ada di dalam restoran. Video tersebut menginformasikan kalau karakter perempuan di GTA 6 ini bukanlah rumor belaka. Yang tadinya ada orang yang menebak-nebak ya mungkin itu bagian dari campaign gitu ya. Nah ternyata tebakan tersebut benar terbukti setelah Erion menyebarkan isi video-video rahasia milik Rockstar yaitu GTA 6. Dari data yang bocor tersebut dapat diketahui konsep dari GTA 6 ini tidak akan jauh berbeda dari konsep GTA 5 yang sudah dirilis belasan tahun silam. Yang mana nanti akan ada dua karakter dan bisa di switch karakternya hanya saja di GTA 6 nanti dua karakter ini akan diperankan oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah perbedaannya di jenis kelaminnya aja. Nah lalu video lain dari hasil pemobolan Erion ini juga menunjukkan kalau karakter yang nanti dimainkan di GTA akan berada di kereta Vice City Metro. Yang mengindikasikan kalau setting tempat cerita di GTA 6 ini akan kembali ke Vice City seperti pada GTA versi Vice City. Tetapi dengan sentuhan yang sedikit berbeda. Sedikit gue jelaskan nih geng, apa itu Vice City? Kenapa ini menjadi latar dari game GTA? Nah Vice City ini merupakan sebuah kota fiksi yang terinspirasi dari kota Miami, Florida, Amerika Serikat. Nah namun di dalam GTA meskipun itu hanya contekannya karena terinspirasi gitu ya, jadi dibuatkanlah versi gamenya. Tetapi looknya itu benar-benar mirip dengan kota Miami geng. Nah lalu kehadiran dari hacker muda ini di dalam forum GTA membuat banyak orang jadi heboh dan berita ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Gak ada informasi yang memberitahukan kapan sebenarnya Rockstar mulai dibobol oleh Erion Kuntaj bersama kelompok hackernya yaitu Lepsus. Orang-orang di saat itu semuanya menebak apakah ini merupakan video lama atau video baru. Tetapi banyak yang menganalisa sepertinya video game yang disebarkan di dalam forum GTA tersebut itu dimainkan di RTX 3060 Ti dan RTX 3080. Sehingga seharusnya kalau mengacu kepada jenis VGA tadi ya gak mungkin itu video lama. Karena dua VGA tadi yaitu RTX 3060 Ti dan RTX 3080 itu merupakan keluaran versi terbaru. Yang bisa dikatakan ya keluarnya gak lebih dari satu setengah tahun sebelumnya. Nah di tengah kehebohan tersebarnya video GTA 6 tersebut tiba-tiba ada juga yang tidak percaya dengan kebenaran video itu. Ada yang tidak percaya kalau itu adalah video GTA 6 yang dimainkan. Ada yang bilang itu hanya editan, hanya propaganda dalam rangka menjatuhkan nama baik GTA atau nama baik Rockstar. Atau justru sebaliknya ini adalah bagian kempen dari Rockstar. Ya gak ada yang tahu di saat itu. Nah namun video-video mengenai GTA 6 dari hasil bebolan tersebut sudah mulai tersebar di mana-mana. Mulai dari Youtube, Twitter, Reddit, dan juga lain-lain. Dari lama kemudian geng setelah tersebar di mana-mana banyak dari penggemar GTA atau fanboy-fanboy GTA mulai mendesak Rockstar untuk mengklarifikasi. Benar gak nih yang dikatakan oleh si hacker tersebut bahwa yang disebarnya itu adalah database rahasia milik Rockstar mengenai game GTA 6 nantinya. Nah Rockstar yang mendapatkan desakan dari para usernya atau konsumennya akhirnya mau tidak mau mengakui semuanya geng. Mereka mengatakan kalau benar video-video yang tersebar tersebut adalah video yang dibobol dan bocor mengenai GTA 6 yang belum sempat mereka rilis. Nah tetapi Rockstar di saat itu memberikan keterangan kalau kebocoran itu bukanlah merupakan keinginan dari perusahaan mereka sehingga video tersebut disebar secara ilegal. Mereka mengakui kalau mereka kebebolan ada aktivitas hacker yang mengakses dan mendownload informasi rahasia dari sistem mereka termasuk dengan informasi mengenai rekaman pengembangan awal untuk game GTA 6. Oleh karena itu pihak dari Rockstar terutama publisher GTA merasa sangat dirugikan. Nah di saat itu publisher GTA yang bernama Take2 berusaha untuk menggunakan aturan hak cipta agar bisa menghapus video-video yang bocor tersebut di berbagai platform. Jadi intinya setiap si hacker mencoba untuk menyebar luaskan hasil pemobolannya tadi nanti secara otomatis sistem akan men-take down video-video tersebut. Jadi karena saking meluasnya penyebaran dari video yang bocor itu sampai-sampai publisher GTA menggunakan cara aturan hak cipta agar bisa secara otomatis men-take down semua video itu. Lalu timbullah pertanyaan bagaimana bisa Arian seorang bocah berumur 18 tahun dengan kondisi pengidap autisme bisa membobol perusahaan game sekelas Rockstar. Yang mana selama ini belum pernah terjadi. Rockstar belum pernah kebebolan. Yang semakin membingungkan adalah kan sebelumnya Arian ini sudah sempat ditangkap. Semua laptopnya disita, semua hal-hal yang berhubungan dengan gadget itu disita dari dia, dijauhkan dari dia. Sedangkan kejadian pemobolan Rockstar ini itu terjadi setelahnya. Lalu bagaimana bisa dia membobol server Rockstar sementara dia tidak memegang gadget. Ternyata usut punya usut, Arian yang sangat jenius ini melakukan pembobolan terhadap Rockstar itu dari sebuah kamar hotel Treve Lodge. Padahal di saat itu, dia masih berada di bawah pengawasan polisi karena aksinya membobol Nvidia dan beberapa perusahaan lain. Nah namun ternyata dia bisa mendapatkan akses gadget entah dari siapa ketika di dalam kamar hotel tersebut. Nah pihak kepolisian hanya bisa memantau dari luar tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Arian ketika di dalam kamar. Yang mana ternyata pada saat itu dia sedang sibuk membobol Rockstar untuk mendapatkan informasi rahasia tentang GTA 6. Nah lalu dilakukanlah investigasi tentang bagaimana Arian ini bisa membobol Rockstar dari kamar hotel. Fakta yang ditemukan adalah ternyata dia menggunakan Amazon Firestick, lalu TV yang ada di hotel, dan juga sebuah handphone. Jadi bisa kalian bayangkan betapa pintarnya nih bocah hanya menggunakan beberapa gadget yang bisa dikatakan sederhana, dia mampu membobol perusahaan sebesar Rockstar. Bahkan orang-orang yang menggeluti dunia cyber tidak pernah mengira atau membayangkan alat sesederhana itu sudah bisa melakukan hacking kepada sistem cyber perusahaan. Nah lalu pada awalnya Arian ini kan belum ketahuan kalau dialah pelaku pembobolan terhadap Rockstar, dan juga menyebarkan hasil pembobolan terhadap GTA 6 di banyak platform. Lalu polisi melakukan investigasi, akhirnya ditemukanlah titik terang yang mana pelakunya itu mengarah kepada Arian, yang padahal dia masih dalam pengawasan polisi dan tidak diperbolehkan untuk bermain PC. Lalu mau tidak mau pihak kepolisian langsung meringkus Arian lagi di bulan yang sama yaitu di bulan September. Pada awal penangkapannya dia mengaku kalau dia nggak bersalah, tapi pihak kepolisian nggak percaya dia tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dan setelah diperiksa, akhirnya benar-benar terbongkar, dialah pelakunya. Dan di dalam kejadian ini, akibat dari aksi Arian, pihak Rockstar mengalami kerugian sebesar 5 juta USD atau setara dengan 77 miliar rupiah. Karena video ilegal yang tersebar tersebut membuat mereka jadi rugi besar. Nah video ilegal yang tersebar itu mengakibatkan kegiatan operasional para staff Rockstar akan meningkat. Dan juga keuangan Rockstar menjadi lesu, menjadi turun karena harus membayar gaji karyawannya lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Gara-gara kasus tersebut. Nah lalu bagaimana nasib Arian yang kesekian kalinya ditangkap oleh pihak kepolisian? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hukuman untuk si hacker muda ini. Nah ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian melihat ada hal yang aneh dari sikap Arian. Pihak kepolisian di saat itu langsung menghubungi beberapa dokter profesional untuk memeriksa Arian. Ketika menjalani pemeriksaan, disitulah diketahui kalau Arian ini adalah seorang anak pengidap autisme. Di saat itu banyak orang yang menyayangkan. Bakat yang dimiliki oleh Arian justru tidak terarah. Padahal bisa dikatakan dia sangat-sangat jenius. Lalu menurut para dokter yang memeriksa Arian, dikatakan kalau Arian ini tidak bisa diadili alias tidak bisa dihukum. Karena dia ini merupakan anak berkebutuhan khusus alias anak autis. Nah dia ini dianggap seperti seseorang yang mempunyai gangguan mental lalu melakukan tindakan kriminal. Nah di negara-negara maju, hal kayak gini apabila terjadi itu orangnya gak bisa dihukum geng. Ya kayak dianggap sebagai orang gak waras aja gitu. Cuma di dalam kasus ini, kalian kan bisa lihat sendiri ya. Halo pelakunya jenius banget. Bahkan lebih jenius, lebih pintar daripada orang yang dianggap normal. Jadi bisa dikatakan, Arian ini melakukan tindakan tersebut bukan atas dasar dia ingin melakukan tindakan kejahatan. Tetapi memang mentalnya mengarahkan dia ke sana. Makanya dikatakan sangat sayang kejeniusannya dia itu salah arah. Tetapi apa boleh buat, semua ini tidak bisa dikontrol secara penuh ya karena dia adalah anak berkebutuhan khusus. Nah dari hasil pemeriksaan dikatakan, kalau Arian ini sangat termotivasi untuk melakukan tindakan kejahatan cyber lagi. Jadi makanya di saat itu pihak kepolisian sangat kewalahan untuk menahan hacker yang berumur 18 tahun ini geng. Karena kalau dia menemukan sinyal sedikit aja, dengan gadget yang sesederhana apapun, itu bocah bisa melakukan kegiatan hacking atau membobol. Arian pun akhirnya ditahan nih geng. Dan dari beberapa sumber dikatakan, kalau selama ditahan, Arian juga sempat melakukan tindakan kekerasan. Nah lalu, yang tadinya dia seharusnya tidak ditahan gara-gara dia merupakan anak yang istimewa, pengidap autisme. Tetapi, hakim di dalam persidangan mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Arian ini sangat-sangatlah berbahaya. Dan ini merupakan kejahatan yang sangat beresiko tinggi bagi masyarakat. Sehingga, hakim di saat itu menetapkan bahwa Arian akan tetap ditahan di rumah sakit seumur hidupnya. Kecuali jika ada pemeriksaan terbaru yang dilakukan oleh dokter yang menyatakan, kalau Arian dianggap sudah tidak berbahaya lagi bagi masyarakat. Nah dari sinilah, kasus ini semakin membingungkan geng. Ya gimana ya, apa yang dilakukan oleh Arian ini bukan karena dia punya niat jahat. Tetapi memang keahlian dia di sana, dia punya hasrat untuk melakukan tindakan tersebut. Yang mana tindakan itu ya ilegal. Ya tetapi gimana caranya ya, ibaratnya kayak seorang anak kecil aja gitu ya. Anak kecil masih balita, belum bisa mikir panjang. Kalau dia berada di lantai 2, lantai 3, kalau dia mau lompat ya dia lompat aja. Dan hal itu bukan karena nih anak bandel, bukan karena nih anak memang punya masalah lalu pengen terjun. Enggak, tapi ya itu adalah sifat alaminya dia yang dia ingin lakukan. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Nah lalu geng, Arian itu didampingi oleh kuasa hukumnya yang terus memperjuangkan agar Arian ini bisa diringankan hukumannya. Nah lalu singkat cerita nih geng, sekitar beberapa bulan yang lalu nih ya, trailer GTA 6 akhirnya dirilis secara resmi oleh Rockstar. Dan sudah ditonton sebanyak 166 juta kali di Youtube. Nah angka penonton yang tinggi ini dimanfaatkan oleh kuasa hukumnya Arian. Yang mana di dalam persidangan dia mengatakan trailer dari game GTA 6 itu mendapatkan banyak penonton. Yang mana padahal video tersebut sudah sempat disebarkan terlebih dahulu oleh Arian sebagai hacker. Nah yang mana artinya tim kuasa hukumnya yakin dampak dari penyebaran video yang dilakukan oleh Arian secara ilegal, itu tidak terlalu merugikan pihak Rockstar. Karena menurut kuasa hukumnya, Rockstar masih mendapatkan angka penonton yang cukup tinggi. Sehingga hal ini menjadi sebuah acuan untuk mengajukan keringanan hukuman bagi Arian yang dilakukan oleh kuasa hukumnya. Nah jadi menurut kuasa hukumnya ya, ya pihak Rockstar nggak mengalami kerugian yang sangat serius lah. Kerugiannya yang paling sedikit aja, tidak ada artinya bagi Rockstar. Makanya kuasa hukum dari Arian ini bersukuku agar Arian bisa diringankan hukumannya. Nah namun di dalam hal ini, hakim mempertimbangkan semua statement tersebut. Dan akhirnya hakim tetap memilih di dalam kasus ini ada korban dari aksi pembobolan tersebut. Pembobolan yang dilakukan oleh Arian yang mana ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan Rockstar. Nah maka dari itu hakim tidak bisa membenarkan dan tidak bisa mengabulkan keringanan hukuman bagi Arian. Nah lalu tidak lama setelah Arian ditangkap, disusul penangkapan dari anggota hacker lainnya. Yaitu yang masih masuk ke dalam anggota Lepsus. Nah namun penangkapan yang kali ini justru identitas dari para hacker dirahasiakan. Karena ternyata mereka jauh lebih muda daripada Arian. Yaitu masih ada yang berusia 17 tahun. Dan dia dinyatakan bersalah dalam persidangan yang sama dengan Arian di pengadilan Southwark Crown. Anggota hacker lain yang tergabung di dalam Lepsus ini dikatakan ikut meretas Nvidia dan juga BTE bersama Arian. Dan yang lebih parahnya adalah mereka juga mencuri keuangan kripto milik banyak orang. Nah namun berbeda dengan Arian yang harus menghadapi hukuman seumur hidup. Para teman-temannya yang tergabung di dalam keanggotaan Lepsus ini justru karena masih di bawah umur. Mereka mendapatkan hukuman rehabilitasi selama 18 bulan. Nah selama 18 bulan tersebut mereka dipantau oleh pihak kepolisian agar tidak melakukan pembobolan lagi. Dan mereka juga dilarang untuk penggunaan VPN. Namun walaupun beberapa dari anggota Lepsus dan juga Arian sudah ditangkap. Tetapi masih banyak anggota mereka yang belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan rata-rata mereka tersebar di seluruh dunia. Nah itu dia geng. Cerita tentang seorang anak muda pengidap autisme yang berhasil membobol perusahaan game terbesar di dunia. Yaitu Rockstar. Nah tentunya kejahatan yang dilakukan oleh Arian Kurtach ini tidak pantas kita tiru. Namun disini kita patut memberikan respect kepada Arian. Terlepas dari kejahatan yang dia lakukan. Dia ini secara tidak langsung membuktikan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang sangat jenius. Meskipun sedari lahir dia memiliki kekurangan yaitu mengidap autisme. Nah semoga cerita dari Arian ini bisa menginspirasi kalian geng. Tetapi yang buruk-buruknya jangan diambil.